Lagi-lagi, sepak bola Indonesia menjadi pusat perhatian publik setelah dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat fanatisme yang sangat tinggi. Baik dari para supporter maupun dari para pemain itu sendiri. Tingginya, tingkat fanatisme sepak bola yang dimiliki oleh Indonesia sering memunculkan banyak bentrok bahkan kericuhan. Baik antar pemain, supporter, bahkan ada antar wasit atau sang pengadil lapangan. Seperti kejadian di laga semifinal antara sanggata utara versus sandaran di ajang kompetisi Bupati Cup Kutai Timur tahun 2023. Pemain bernomor punggung 99 itu melakukan aksi tak terpuji setelah menghajar wasit karena tak terima dengan keputusan wasit. Kejadian berawal saat pemain berseragam putih hijau itu melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain lawannya. Melihat kejadian itu, wasit pun langsung memberikan kartu merah kepada pemain tersebut. Namun, tiba-tiba saja pemain bernomor punggung 99 itu langsung menerjang wasit hingga kepalanya tertendang dengan keras. Aksi itu pun langsung menuai ketegangan antar supporter yang tak terima dengan perilaku pemain tersebut. Beruntung, para pemain berhasil menenangkan pemain emosi itu dan langsung mengarahkannya ke luar lapangan. Akibat dari kejadian ini, banyak para supporter dan warga net mengancam dan mengutuk tindakan dari sang pemain. Ada yang meminta untuk segera menonaktifkan sang pemain dari sepak bola. Ada juga yang meminta untuk segera memenjarakan sang pemain dengan kasus penganyayaan terhadap wasit. Hingga saat ini, sampai berita ini diberitakan, belum diketahui pasti siapa pemain tersebut. Patut kita nantikan, apa tanggapan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melihat kejadian tersebut. Terima kasih.